Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan saya di channel Bajanem Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau tip dan trik tentang cara mengetahui password wifi ya boleh dikatakan ini cara pembobolan wifi seperti itu gayanya eh biar lebih keren lah Oke kita lanjut saja ke tutorialnya langkah pertama kalian harus menginstall dulu sebuah aplikasi namanya pemindai qr kita ke Playstore lalu ketikan pemindai qr nah disini install aja yang paling atas ya ini walaupun banyak bentuk aplikasinya kegunanya sama kita install aja yang paling atas Hai nah ini sedang menginstall nah teman-teman penginstalan sudah selesai ya di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah QR kode Wi-Fi nya ya nanti kita akan jelaskan di belakang kita buka aplikasinya lalu kita klik izinkan nah disini sudah terbuka ya untuk QR kodenya jadi kalian silahkan scan nama Wi-Fi dari perangkat yang sudah terhubung seperti itu ya apabila kalian sudah ada QR kodenya seperti nanti saya misalkan sudah di screenshot atau sudah disimpan di galeri QR kodenya kalian bisa klik ke tanda galeri ini lalu pilih galeri nah disini saya sudah ada QR kodenya berikut nama Wi-Fi nya ya Bah Janem klik saja pilih dan pilih dari galeri ini nah disini otomatis langsung diatasnya sudah tertera nama jaringan Bah Janem jenis sekuritinya wva sandinya ij223456 seperti itu nah misalkan bagaimana kan tersambung ke Wi-Fi itu harus tahu kata sandinya saya kasih gambaran ya Hai biasanya kan di apa di tempat lain ada yang menjual eceran Wi-Fi tapi bukan dengan sistem puceran ya memasukkan kata sandi nah biasanya si penjual itu atau siang punya jaringan itu dia memasukkan kata sandinya ke handphone kita sampai terhubung nah bila sudah terhubung kalian bisa mengetahui password pipinya dengan cara seperti ini ya kode nah dari mana cara mengetahui kira kodenya jadi kan ceritanya ini sudah tersambung nih ke nama Wi-Fi nya ya nama Wi-Fi nya kita buka dulu Wi-Fi nya nah ini kan sudah tersambung ke nama Wi-Fi Bah Janem kalian tinggal pilih saja tanda pengaturan yang di samping kanan Hai di bawah ada QR kode nah QR kode ini yang barusan saya scan jadi ini kan nama Wi-Fi nya Bah Janem nah sandinya kan di QR kode ini jadi kita bisa mengetahui kata sandi yang berbentuk QR kode ini seperti itu teman-teman jadi kalian bisa pinjem HP yang sudah terhubung dulu HP temen kalian sudah terhubung baru kita pindai QR kodenya atau bisa kalian misalkan berlangganan dulu kan dimasukin sama yang punya server baru kita screenshot masuk ke galeri baru kita scan QR kodenya seperti itu maaf ya bukan cara apa bukan menganjurkan seperti itu tapi itu hanya trik terserah jangan disalahgunakan resiko tanggung penumpang Oke teman-teman dari saya cukup dulu sekian mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dari saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh